Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizky Wideramadhani NIM 22 Prodi S1 Kepidangan Fakultas Keperawatan dan Kepidangan Universitas Naritul Ulama Di sini saya akan menemonstrasikan Pemeriksaan penunjang pada ibu hamil Yang pertama Ada 3 tahapan pemeriksaan Penunjang pada ibu hamil Yang pertama ada Pemeriksaan Tes darah Yang kedua ada tes urin antenatal Dan yang ketiga ada tes USG Untuk pemeriksaan tes darah Untuk mengetahui kolongan darah Dan resus ibu hamil Lalu hemoglobin Untuk mendeteksi adanya penyakit anemia Atau kurang darah Sedangkan untuk tes darah Untuk mendeteksi Ibu mengalami diabetes atau tidak Lalu Sekiring penyakit infeksi Dan memeriksaan genetik Untuk menentukan kelainan genetik Yang selanjutnya yaitu Tes urin antenatal Yaitu untuk mendeteksi Ibu mengalami gangguan tertentu Seperti Pieleklampsia Atau infeksi saluran kemih Atau diabetes Yang terakhir yaitu USG Dilakukan minimal 3 kali selama kehamilan Yang pertama Trimester pertama Usia 10-14 minggu Tujuannya yaitu Untuk menentukan usia kehamilan dan kelainan Untuk trimester kedua Usia 18-20 minggu Yaitu Tujuannya untuk Menentukan Kainan bawaan Yang terakhir Pada trimester ketiga Yaitu Usia 32 minggu Tujuannya Untuk mendeteksi terjadinya Kondisi Placenta Previer Sekian penjelasan saya Tentang Pemeriksaan penunjang Pada ibu hamil Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh